Intro Baik Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama program Mulianya Ramadan Bersihkan diri, sucikan hati Nah Pemirsa, tadi kan Popi bertanya kepada Ustadz mengenai perempuan yang kalau kata orang zaman dulu percuma sekolah tinggi Nah sekarang langsung saja Ustadz, dilanjutkan penjelasan yang tadi Sampai lupa saya Popi Pemirsa Tanyuminang TV yang dirahmatilah Allah Sebetulnya Islam adalah agama yang menyunjung tinggi emansipasi wanita Buktinya apa? Dulu Popi, wanita pada zaman sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, itu wanita nggak punya nilai Wanita itu kayak piala bergilir Contoh, seorang suami istri punya anak laki-laki tiga Suaminya udah bosan pakai istrinya, dia panggil anaknya paling besar Nak, bapak udah bosan pakai emak engkau Engkau pakai emak engkau Berarti... Nggak punya nilai, perempuan kayak piala bergilir Pop Ya, perempuan Apa Pop? Dan bahkan hubungan antar saudara ataupun yang terjadi sekarang ini, banyak kasus-kasus sekarang ini yang terjadi Ayah memperkosa anak itu sudah terjadi di zaman dulu ya Ustadz? Iya, kenapa? Karena perempuan nggak punya nilai dulu Perempuan loh Pop Perempuan nih, pemisatannya Pinang TV, zaman dulu Abangnya udah bosan, dioper, digilir ke adiknya Adiknya udah bosan, digilir lagi ke adiknya paling kecil Udah bosan, dijual tuh emaknya Lalu Islam muncul, Islam di Allah Ta'berkawa Ta'ala mengirimkan agama Islam Nabi diutus Nabi Muhammad Perempuan dimuliakan Masya Allah Perempuan dimuliakan, sampai Allah memuliakan perempuan dengan memberi nama dalam Al-Quran Surah An-Nisa Diangkat emansipasi wanita Wanita nggak lagi tempatnya hanya tempat tidur Wanita nggak lagi tempatnya hanya di kasur Wanita nggak lagi tempatnya hanya di dapur Tapi wanita dituntut juga untuk menuntut ilmu Silahkan Strata 1, S1, S2, S3, kalau ada S5, S5 Ini kalau ada nih Pop Artinya apa? Islam sangat menjunjung tinggi keilmuan dan pendidikan Tanpa mengkotak-kotakan antara laki-laki dan perempuan Lalu apakah perempuan boleh bekerja? Apakah perempuan boleh mandiri? Boleh selama tidak melewati batas kodratnya sebagai seorang wanita dan sebagai seorang isteri Yang sering terjadi saat ini Kaum Hawa ketika diberikan kepercayaan Dia bekerja di luar Lalu dia lupakan kodrat dia sebagai seorang wanita dan Ibu bagi anak-anaknya, istri bagi suaminya Dan tingkat perceraian tertinggi saat ini gara-gara apa? Ekonomi Ya ekonomi ini banyak Yang pertama Suami yang tidak bisa memenuhi nafkah Lahir untuk istri Ekonomi Yang kedua Banyak juga presentasi perceraian Istri yang bekerja Penghasilannya lebih banyak Sehingga dia merendahkan suaminya Ini yang diharamkan dalam agama kita Nah Ustadz, mengenai tadi ada juga pembahasan Tentang alat musik yang diislamikan Bukankah ada perdebatan juga Dan beberapa pendapat bahwa alat musik itu haram Ustadz, itu bagaimana Ustadz? Baik, hal yang khilafiyah Khilafiyah itu artinya perbedaan yang tidak akan pernah selesai sampai akhir hayat Ada beberapa pendapat imam-imam pikih di dalam alat musik Ada yang membolehkan, ada yang memakrukan, ada yang melarang Kapan alat musik itu dibolehkan? Ketika tidak dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Tidak mengumbar hawa nafsu Tidak membangkitkan syahwat Maka hukumnya boleh Pergunakan pada tempatnya Itu hukumnya boleh Tapi ada juga yang menidakbolehkan Kenapa? Musik kan identiknya dengan maksiat Dan kita robah nih Gimana musik ini biar tidak jadi maksiat Kita islamkan Pakainya di tempat yang benar Waktunya benar Dipakai untuk tujuan yang benar Kan tidak mungkin kau si jahat pakai lampu yang kelap-kelip Jadi bagaimana pemisar Tanjung Pinang TV? Silahkan Silahkan Jadi orang yang gaul Anak-anak gaul Tapi jangan salah Pergaulan Silahkan mau main musik Silahkan Saya juga senang main rhythm Kadang saya main Main Kapan? Mbak Daya Isha Tunaikan dulu kewajiban kita kepada Allah Baru kita main Nikmat Da'wah melalui musik Kan banyak pendulu-pendulu kita Ada Roma Irama Artis Da'wah dengan musik Silahkan Popi da'wah dengan kamera Silahkan Jangan dibilang Alat musik ini Tidak bisa menjadi alat da'wah Bisa Dan bisa jadi Yang menyebabkan kita masuk surga adalah Gara-gara kamera yang nyoting kita nih Pop Iya Dan bisa jadi kamera duluan masuk surga Karena sekarang ini yang duluan masuk surga Bukan manusia Kaset ngaji Kaset ngaji Mau subuh ya ngaji di masjid Kaset Mau maghrib ya ngaji Kaset Kaset duluan masuk surga Sama nih ibu-ibu nih ya Ini para wanita nih Hati-hati Sekarang wanita ini bisa jadi Tidak masuk surga Kenapa Kenapa Malaikat nanya Eh engkau istri Yang nyuci baju engkau Baju suamimu siapa Laundry Yang nyetrika baju suami engkau siapa Laundry Laundry Masuk surga yang punya laundry Ya Jadi Pengabdian Seorang wanita Kepada suami mutlak Kepada anak-anak mutlak Silahkan jadi wanita karir Sekarir-karirnya Tapi jangan melewati batasan kodrat Sebagai seorang wanita Sebagai seorang istri Terhadap suaminya Dan ibu terhadap anak Anaknya Poppy Baik terima kasih Ustaz Nah terima kasih juga kepada Ramanda Tour & Travel Yang merupakan Travel Umroh berizin Satu-satunya Dari Kementerian Agama Yang berpusat di Tanjung Pinang Nah pemirsa berhubung Ramanda Tour & Travel ini Foundernya adalah Ustaz Dedi Sanjaya sendiri Ustaz bisa jelaskan sedikit Mungkin ada pemirsa Yang berminat untuk Haji maupun umroh Bersama Ramanda Tour & Travel Silahkan Ustaz Mana Ustaz Dedi Pemirsa Tanjung Pinang Yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah Ramanda Tour & Travel Adalah satu-satu travel Yang berizin dari Kementerian Agama Pusat Kantor pusatnya di Tanjung Pinang Yang kepingin umroh Yang berazam umroh Atau haji khusus Silahkan daftar Silahkan hubungi Marketing-marketing Ramanda Tour & Travel Kita mengabdi untuk umat Melayani untuk umat Menuju Baitullah Insya Allah Kita akan menggapai Keberkahan dan redo Dari Allah SWT Dari Tanjung Pinang Menuju Baitullah Nah bagaimana pemirsa Anda berminat Nah bagi Anda yang ingin Melaksanakan Ataupun melakukan Perjalanan haji dan umroh Bersama Ramanda Tour & Travel Langsung saja Hubungi kontak personnya Nah Ustaz Kita kembali lagi Dalam pembahasan kita tadi Mengenai Islam Agama Yang rohmatan Lil'alamin Nah Belakangan ini juga Santar terdengar ya Ustaz Mengenai Islam Nusantara Apakah Islam Nusantara itu Berbeda dengan Islam yang rohmatan Lil'alamin Nah bagaimana konsepnya Ustaz Baik Popi Selama tidak bertentangan Dengan syariat Agama Islam Selama tidak bertentangan Dengan rukun iman Dan rukun Islam Tidak ada kesalahan Di dalamnya Lalu bagaimana Konsep Islam Nusantara Konsep Islam Nusantara Adalah Memadukan Adat Terhadap agama Selama tidak bertentangan Dengan syariat Contoh Adat ini kebudayaan Orang kita kan Ada batik Batik itu Orang taunya Kalau pakai batik Pasti orang Indonesia Walaupun ada beberapa negara Yang mengaku Batik itu adalah milik mereka Tapi Sejujurnya Batik adalah Kebiasaan Pakaian Kebesaran Orang Indonesia Lalu Batik ini Apakah bisa dipakai Untuk sholat Boleh Salah satu Identitas orang Indonesia Adalah pakai batik Dan batik Dan batik boleh dipakai Untuk sholat Tidak melanggar syariat Di Nusantarakan Di Nusantarakan Yang kedua Kita melihat Beberapa adat-adat Yang tidak bertentangan Dengan agama kita Adat-adat apa Seperti doa selamat Biasanya kita kan Kalau kemarin Mau nyumbut Ramadan Gelar doa Kita doa Untuk keselamatan Panjang umur Untuk keluarga yang sudah meninggal Ini adat Tapi tidak melanggar Syariat Di Nusantarakan Yang ketiga Kita ini Berbagai macam Suku Berbagai macam Suku Menghormati Suku orang lain Menjunjung Suku orang lain Selama tidak bertentangan Dengan Agama Syariat Silahkan Tidak dilarang Hal-hal inilah Yang di Nusantarakan Walaupun terjadi Misunderstanding Pemahaman terhadap Islam Nusantara Bukan Mengislam Bukan Menusantara Bukan mengislamkan Nusantara Islam dijadikan Nusantara Tidak Tapi menusantarakan Islam Nusantara Ini adalah bagian dari Islam Contoh nih Kita duduk dimana nih Di kursi Kursi itu bahasa apa Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Diambil dari bahasa Arab Wasi akursiyus Sama watiwal Di kursi Ini aslinya bahasa Arab Tapi di Nusantarakan Jadi kursi Masih banyak lagi Bahasa-bahasa Arab Yang di Nusantarakan Masih banyak lagi Banyak Sangat-sangat banyak Kitab Kitab itu bahasa Arab Tapi di Nusantarakan Tapi di Nusantarakan Sekarang kan banyak juga Bahasa yang di Nusantarakan Seperti Ari Minggu Ari Minggu sekarang disebut Ari Ahad Orang sekarang gak lagi Manggil Papa Mama Papi Panggilnya apa Umi Adi Di Nusantarakan Ini hal yang bagus Jadi Mari kita memandangnya Dengan pandangan yang Baik sangka Pandangan yang Usnuzon Yang Aini Ridho Sehingga Perbedaan yang kita lihat Itu menjadi baik Dengan catatan Selama tidak bertentangan Dengan syariat agama Islam Seperti itu Baik terima kasih Ustaz Masya Allah Luar biasa So amazing Pembahasan kita pada hari ini Mengenai Islam Agama yang Rahmatan Dil Alamin Nah semoga Anda Mengerti Dan kita semua Juga paham Mengenai Islam Agama yang Rahmatan Dil Alamin Nah Sedikit kesimpulannya Untuk Pemirsa di rumah Ustaz Baik Papi Yang pertama Yang kedua Tidak kami utus Engkau Ya Muhammad Kecuali menjadi Rahmat Untuk alam Islam Agama yang penuh Dengan rahmat Artinya Kita umat Islam Dituntut Untuk saling Hormat Menghormati Kita umat Islam Dituntut Untuk saling Kasih Mengasihi Kita umat Islam Dituntut Untuk saling Cinta Mencintain Cintai Karena Islam Cintain Karena Allah Sayangi Karena Allah Maka Output Input Dan outputnya Akan baik Akan positif Terus Pemirsa Tanjung Pinang TV Kita ambil Suri Toladan Yang dicontohkan oleh Nabi Kita Nabi Muhammad S.A.W Mulai dari Perilaku Nabi Berpakaian Nabi Tutur kata Nabi Ibadah Nabi Karena Pada diri Nabi Ada Suri Toladan Yang wajib kita contoh Mari kita tembarkan islam yang penuh dengan rahmat Mari kita tembarkan islam yang penuh dengan cinta dan kasih sayang Mari kita tembarkan islam yang penuh dengan toleransi Tasamuh Mari kita tembarkan islam menggapai reda Allah Sehingga bangsa kita Negara kita Menjadi Baldatun Toibatun Warabbun Gafur Alhamdulillah Terima kasih InsyaAllah Tabarakallah Terima kasih Ustadz atas ilmunya hari ini Semoga Popi Dan juga Pemirsa Di rumah Bapak-Bapak Ibu-ibu Dan adik-adik semuanya Yang menonton Tayangan ini Dapat mengambil hikmahnya Dari setiap penjelasan Yang sudah disampaikan oleh Ude tadi ya Nah Pemirsa Karena keterbatasan waktu Kita Terpaksa nih Kita harus berpisah Dalam program Mulianya Ramadan Pada hari ini Edisi 13 Ramadan 14.43 Nah Pemirsa Kita masih berada Dalam masa pandemi COVID-19 Ingat Pemirsa Anda untuk selalu Menjaga kesehatan Dengan mengkonsumsi Makanan yang bergizi Dan juga ditunjang Dengan vitamin-vitaminnya Dan juga tetap Proteksi diri Dengan menggunakan masker Menggunakan hand sanitizer Dan sering-sering Mencuci tangan Jika Anda Setelah Setelah beraktivitas Dari luar ruangan Baik Pemirsa Sudah waktunya Poppy bersama seluruh kru Yang bertugas undur diri Terima kasih kepada Ramanda Tour & Travel Terima kasih juga kepada Air Minum Sunford Sampai jumpa lagi Pemirsa Di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa lagi Pemirsa Sampai jumpa lagi Pemirsa Sampai jumpa lagi Pemirsa Sampai jumpa lagi Pemirsa